Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel Walaupun sudah seringkali saya sampaikan di video kondisi karantina di Wisma Atlet Namun demikian masih juga banyak sekali pertanyaan dan kekhawatiran yang terlalu tinggi Teman-teman TKI TKW yang ingin pulang ke Indonesia Jangan lupa bantu subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat untuk Anda semuanya Seperti apa infonya? Simak video sampai tuntas dan jangan di-skip Halo Kak Hai Wih gila rame banget, ini dari mana? Ini dari Hong Kong Oh semuanya dari Hong Kong? Iya Wih keren Kapan tiba di sini? Hari 21 21 minggu ya Ini hari Kamis Berarti sudah 5 hari, sudah karantina dong ya Sudah Oh hari minggu, waktu hari minggu datang Kan ada pemeriksaan kesehatan tuh, ada masalah nggak? Enggak ada, enggak ada masalah Pakai eh hak atau pakai manual? Wih keren, udah aplikasinya udah dipasang semua Itu Ini teman-teman dari Hong Kong, keren Terus, begitu pemeriksaan eh hak, udah sempat email belum kemarin daftar? Belum? Belum Oke, langsung masuk karantina, dijemput Oke, di karantina 5 hari? 4 hari ya 4 hari Oh oke Oh tesnya berapa kali? 2 kali Waktu masuk sama keluar Oh oke Di Wisma Pademangan ya, atlet ya? Cerita dong di Wisma Bayar, dipintain duit Tidak, gratis Makannya enak Makannya dapet Dapet Tiga kali sehari Oh mandi air hangat Ada Oke Tapi cuci sendiri Cuci sendiri Tapi dikasih risau Oh oke Oke Lo sambun mandi dikasih juga? Sikat sambun mandi Oh soalnya Oh bawa sendiri Soalnya, soalnya tau sih Kamu bawa sendiri Jadi Yang bawa sendiri Udah lah Gak usah dibagi katanya Terus Kak Kegiatannya di karantina Gak kemana-mana ya Di situ terus ya Enggak Kita gak berani keluar Memang gak boleh Namanya juga karantina Satu kamar berapa orang? Tiga orang Oh berarti ini Lima orang? Yang Kita beda semua Yang temenku udah Udah Kenapa ini bisa Barang lima-limanya nih Padahal Luar biasa Dapat saudara mendadak ini ya Iya Bukan dari Hongkong Ya Allah Sama Oke Enak lu ada temennya Iya 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 Kak ini Mau kemana Transit kemana ini Jogja 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 semua Oh ini NTT Oh sendirian doang Iya sendiri Berani kamu Berani Kelihatan 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 sih Beraninya sih Kak Jogjanya di Kulon Pogo apa? Bandara baru ya Kulon Pogo Kulon Pogo semua? Iya Emang rumahnya deket sana? Atau di Tapi lebih Deket Kelihatan Kulon Pogo ya Daripada bandara lama ya Oke 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 Kelihatan 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 Bercanda 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 Oh selama 13 tahun pulang berapa kali? Udah pulang 6 kali Oh oke Teteh Mbak 10 10 tahun Wow Pulang 2 kali 2 kali 5 tahun pulang sekali Gue dulu di Katar Setahun Nangis tiap hari Pengen pulang Laki-laki padahal Oh kakak 3 tahun 3 tahun Oh nanti ini cuti balik lagi? Belum Mbak 5 tahun 5 tahun Pulang baru sekali? Udah 3 kali 3 kali juga 5 tahun kok 3 kali Iya bisa dong Ini dapet ininya Enak ini kayaknya nih Mbak Sama 6 6 kali pulang? 3 kali ini 3 kali Setiap 2 tahun sekali ya Kak itu pake agent apa? Langsung Kontrak sama Oke Kalau agent Kemarin Waktu dari sana Diurusin sama agent? Iya Enggak Kepulangannya Oh Nanti Oh Keren ya Ini beneran Kartini beneran Nanti Pada saat ini Sudah selesai cuti Mau balik lagi ke sana Sendiri juga? Enggak Alhamdulillah kita Oh 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 Memang habis ya? Iya Habis Suatu Apa itu? Enggak diperpanjang atau gimana? Enggak Bisa saja Bisa saja Iya Atau mungkin Di rumah Setahun Atau setengah tahun Nanti udah aman Balik lagi Sudah Aku Nanti kalau sampai rumah Kita mau mancara Video call ya Sudah bangun rumah Sudah beli sawah Iya loh Aku Salut loh teman-teman Sudah pada sukses semua Itu Sudah sampai rumah Nanti video call Nah Untuk motivasi teman-teman yang lain Iya Semangat kerja Enggak dipakai beli handphone yang mahal-mahal Sayang Oh Kerja Iya Beli handphone 20 juta Ya Allah Iya Ini handphone yang saya pakai yang rekam ini paling 3 juta ini Iya 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 Betul Betul sekali Setuju Setuju Teh Kemarin itu kan ada isu PCR bayar Enggak ya Enggak 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 Oh di Hongkong bayar Yang bayar bos kita apa kita sendiri-sendiri Oke Alhamdulillah Enggak diganti Oh Kalau yang sendiri berapa 240 Tapi kan kita dapat bonus Oke 240 NT Oh dolar Hongkong Kalau di rupiah kan berapa itu Kurang lebih 500 ribuan Lebih murah di sana Iya Tadi aku wawancara yang Mau ke Holland 1.800.000 Katanya Taiwan Taiwan mahal banget ya tanya Iya Aduh Aku lihat Oh Di sana kalau yang Kita cuma Di dalam kota saja Enggak usah bayar Oh Apalagi kalau kita cuma pakai mudah itu Iya 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 Ini teman-teman udah divaksin belum dari sana Belum Oh belum Faksinya itu baru mulai Oh oke Iya Orang tua dulu Iya Sama sih di Indonesia urutannya Tenaga kesehatan dulu Kemudian orang tua Terus berlanjut ke Bagaian negeri dan lain-lain lah Kita alhamdulillah ya Ditempatkan di tempat yang Gratis ya Iya 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 loh Negara-negara lain Di karantina tuh Aduh bayar Bayar semua katanya Iya Kemarin pun ditawar Kalau mau Di hotel Kita suruh bayar 5 juta Nah Gak apa-apa Sayang 5 juta Bisa buat Iya Aduh ngapain sih Ujung di hotel juga gak bisa ngapain Ngerem di kamar terus kok Sama aja Sama aja Mendingan yang gratis aja lah Fasilitasnya juga Yang aman juga Tempatnya Iya Karena itu Wisma atlet Wisma atlet itu tuh memang untuk internasional Kalau kemudian fasilitasnya jelek kan Indonesia malu juga Nah sekarang saja Lagi tidak ada Olahraga Pekan olahraga Dipakai untuk ini sementara Gitu Yaudah terima kasih banyak Eh daftar IMEI sudah belum? Belum ini bagian Oh ini sudah Oke Kapan? Waktu itu? Tadi Oke Ini langsung Bawa Ini belum Kira-kira nanti Gini Jadi Kalau ada video yang mengatakan Bayar IMEI Itu Hoks Bohong IMEI itu gak bayar Gratis 100% gratis Kalaupun bayar Itu Bukan IMEI Tapi pajak Handphone Atau pajak Pajak biaya masuk Nah Kok bayar ada yang gak Ada yang bayar? Ya iya Ketentuannya adalah Kalau handphonenya Harganya di atas 7 juta Bayar dulu pajaknya Baru bisa Daftar IMEI Ketentuannya begitu Nah 7 juta Langsung Isi aplikasi Sudah bisa kan Isi aplikasi Keluar sampai barcode Di scan Sudah selesai Langsung aktif Nah Bisa langsung beli Nomor Indonesia Ada di Luar Di depan Telkomsel Ada di sana Oh aku promosi sih Enggak promosi ya Telkomsel Sorry Ada Ada Iya Mendingan Saran saya Dua orang atau tiga orang Satu orang nunggu Nanti gantian gitu Misalnya Turun Ada yang di bawah Sambil jalan-jalan lah Oke Ada yang perlu disampaikan Teman-teman yang masih di Hongkong Yang pengen pulang Masih dagdik-dik-dik-dik Jangan takut Jangan takut pulang Mereka kan takut pulang Ya Ya Oke Berarti anti-ripet nih ya Iya Dicamin anti-ripet Dan semuanya gratis Oke Makasih ya kak ya Terima kasih semua Mudah-mudahan Besok selamat Dadah Oke Sampai disini perjumpaan kita Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan share Ke media sosial Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.